Hi, I'm Yanti Bangsa, you are watching Socialita TV. Natal bagi aku, dari kecil sebenarnya kita merayakan Natal bersama keluarga, setelah perayaan Natal dari gereja, dan sebenarnya kita makan kumpul bersama keluarga. Tapi setelah aku menikah, kebetulan aku menikah ke keluarga Tobing, dan aku merasakan perayaan Natal yang berbeda. Jadi perayaan Natal bagi aku setelah married, dan sebelum married itu sangatlah berbeda, dalam arti karena suami adalah keluarga besar, jadi kami merayakannya benar-benar bukan hanya makan di hotel, atau di mana tempat yang fancy, places. Tapi kita merayakan Natal itu justru kebaktian setelah kembali dari gereja itu, kami merayakan pas jam 12 malam, kami kumpul semua keluarga besar, kami merayakannya untuk penutupan tahun, apa yang kekurangan, kelebihan, dan semua. Jadi kita sharing terhadap semua anggota keluarga, dari yang terkecil sampai yang dituakan. Jadi perayaan Natal itu selain merayakan kelahiran daripada Tuhan Yesus kita, juga kami merasakan Natal itu adalah waktunya di mana untuk kumpul keluarga. Jadi dari keluarga aku, cuma hanya dengan dua putra dan satu suami, tapi dengan seluruh saudara-saudara dari suamiku juga, juga masih ada waktunya. Jadi benar-benar kita merayakannya secara bersama. Momen yang paling berkesan untuk perayaan Natal, hadiah Natal khususnya untuk diriku sendiri, itu di tahun 2002. Pada saat itu beberapa bulan sebelumnya, orang tuaku, papaku terkena stroke yang cukup lumayan berat. Dan satu minggu, dua minggu sebelum Natal itu, jadi ada total recovery. Jadi benar-benar seperti miracle dan seperti hadiah Natal khususnya buat diriku. Itu salah satu yang paling berkesan dalam hidupku untuk hadiah Natal. My wish untuk hadiah Natal aku ke depan, Aku berharap Tuhan memberikan umur yang panjang, juga kesehatan bagi aku dan suami, juga anak-anakku. Semoga juga rejeki dan bisnis suamiku juga semakin baik, anak-anak juga semakin baik dalam pelajaran dan pergaulan dan kehidupannya. Juga aku berharap bisa sampai melihat aku dan suami, bisa melihat anak-anak kami itu nanti besar, dan mempunyai keluarga yang baik, nanti bisa kumpul keluarga semuanya. Ya seperti itu kira-kira my wish. Terima kasih. Biasanya kalau keluarga aku itu juga bisa mengadakan barbecue, sambil bertukeran kado juga, di mana juga kita bisa saling bernyanyi bersama, semua lagu-lagu Natal itu jadi kita nyanyikan bersama-sama gitu. Jadi mungkin itu beberapa tips yang bisa saya bagi-bagi untuk keluarga lain, biar dapat merasakan perayaan Natal yang lebih syahdu. Untuk aku, kalau untuk pakaian pas malam Natal, biasanya kita selalu memakai merah, hijau, atau gold, atau apa. Tapi pakaian itu nggak harus baru, jadi mungkin baju-baju kita yang lama, yang beberapa tahun yang belum pernah kita pakai, ataupun udah pernah kita pakai, kita bisa mix and match dengan aksesoris yang baru, menjadikan bisa penampilan yang baru. Seperti yang aku pakai sekarang ini, ini adalah batik, tapi aku akan pakai nanti di perayaan Natal, karena masih ada merah-merahnya gitu. Jadi ya aku rasa masih cocok lah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Saya Yanti Wangsa dan keluarga mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan memberkati. Bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.